Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita masuk ke chapter 3 Yaitu bagaimana mengelola sebuah proyek pengembangan sistem informasi Ya nanti barangkali Kalian nanti berkarir di sebuah perusahaan Harus memimpin proyek pengembangan aplikasinya Misalnya mungkin berkarir di Gojek Misalnya mau bikin aplikasi GoGlam Gimana tuh? Nah ini proyeknya seperti apa kita harus mengelolanya Atau mungkin nanti bekerja di Pertamina misalnya Kemudian Pertamina ingin membuat aplikasi penjadwalan Troop tanker misalnya Atau kapal tanker Nah itu gimana? Mengelola proyeknya Ini ada beberapa bahasan kita Introduction Kemudian terminologi yang akan kita bahas Yang kita gunakan Kemudian Prosesnya Kemudian bagaimana kita Menampilkan sebuah rencana proyek Kemudian software-software yang digunakan Dan terakhir adalah summary Oke yang pertama Jadi tujuan dari pembelajarannya adalah Mahasiswa atau kita semua bisa mampu Menjelaskan bagaimana pengelolaan proyek sistem informasi Kemudian bisa menjelaskan skill yang dibutuhkan untuk menjadi project manager yang handal Kemudian apa saja aktivitas Pegiatan dan skill yang dibutuhkan dalam setiap tahapan proyek Mulai dari inisiasi, perencanaan, eksekusi, dan close down Kemudian Nanti akan ada Di sekilas saja Ini tidak masuk ke dalam kompetensi utama Apsi Mata kuliah ini Ini biasanya dipelajari di OR2 Dan di manajemen proyek Nanti yaitu tentang critical path scheduling Atau Ya ini bagaimana menggunakan Kologian chart dan network diagram Mungkin lebih dalamnya disana Di OR ya Kemudian Oke kemudian Bagaimana software-software yang bisa kita gunakan Apa saja Oke introductionnya Jadi pengelolaan proyek ini bisa dikatakan adalah sebagai Aspek yang paling penting Dalam pengembangan sistem informasi Karena kalau proyeknya berantakan Ya apalagi nanti sistem informasinya Bisa jadi tidak terwujud Nah Supaya efektif Bagaimana rambu-rambunya Pertama Kita harus memenuhi ekspektasi dari customer Kalau Igrasias Customernya mahasiswa Customernya dosen Berarti kita harus tahu nih Ekspektasi dari Para pengguna seperti apa Kemudian kita harus tahu Batasan Budget waktunya Oke anggaran cuma ada 20 juta Harus hanya ada 100 juta Ini Tugasnya proyek manager untuk Memikirkan Gimana nih caranya untuk Bisa proyeknya selesai Dengan waktu yang terbatas Gampangnya bayangkan Kalian mengadakan sebuah kepanitian Di himpunan Di unit Di keprofesian Pastikan seperti ini juga ya Apa ekspektasi customer Dan bagaimana constraint yang ada Kemudian Proyek itu Mulai menggunakan perangkat-perangkat software Makin kesini makin banyak didukung oleh perangkat Aplikasi software project management Oke nah ini Bahkan ada sertifikasinya khusus ya Untuk project management ini Nah ini untuk Aplikasi Untuk sistem informasi Kita bisa juga mempelajari Nah ini adalah contoh Proyek-proyeknya Ada tiga proyek disini Ada order filling system Invoicing system Payroll System Nah masing-masing Satu aplikasi Melibatkan Beberapa program Beberapa database Dan kadang-kadang Beberapa database ini digunakan Di dalam Terlibat dalam sekian aplikasi Mohon off Terlibat dalam sekian proyek Inventory pricing Inventory Atau ini program A Ada di proyek A Proyek 1 Proyek 2 Proyek 3 Nah ini Membentuk sebuah jejaring Yang sangat Rumit Sama seperti Misalnya jejaring pertemanan A temannya B B temannya C B tapi temannya D D juga temannya C Nah seperti itu Gimana hubungannya Seperti itu juga dalam Organisasi Antara proyek Program Dan database Nah ini bagaimana Kita mengelola proyeknya Oke Sampai sini dulu